Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install MongoDB 5 di Ubuntu 20.04. MongoDB adalah perangkat lunak database dokumen oriented dengan format JSON termasuk ke dalam kategori NoSQL database. Website resminya berada di mongodb.com. Pengguna MongoDB untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Sega, Invision, Google, EA, Squarespace, Verizon bisa juga cek di stackshare.io.com. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan MongoDB. MongoDB sendiri tersedia dalam 3 edisi. Ada community server, ini berbasis komunitas, bisa kita install di Windows, Linux, dan macOS. Kemudian ada enterprise server, ini berbayar atau subscription di mongodb.com. dan mongodb.atlas. Ini on-demand berbasis cloud di AWS, Azure, dan Google Cloud Platform. Di Ubuntu 20.04 secara default di official repository Ubuntu sudah tersedia mongodb. tetapi versi yang tersedia itu versi lama. Kalau kita cek, ini dia versi 3. Kalau ingin install MongoDB versi terbaru, kita harus menggunakan repository dari MongoDB. mongodb.com. Sekarang kita import dulu gpg-nya untuk mongodb.com. Setelah itu, kita membuat file repository untuk mongodb.com. ini akan membuat file di source list D mongodb.org 50.list. Setelah itu, kita jalankan update dan install MongoDB.org. membutuhkan 147 Mega yang akan di-download. Baik, mongodb-nya sudah terinstall. Sekarang kita jalankan servicenya dulu. Kita enable dulu. Ini supaya aktif saat boot. Kita start servicenya. Dan kita cek statusnya. nama servicenya mongodb. Oke, ini aktif, running. Tidak ada masalah. Langkah berikutnya, kita membuat user admin. Default-nya ini kita bisa langsung masuk ke mongoshell-nya tanpa autentikasi. tidak meminta user dan password. Itu default-nya. Jadi kita masuk dulu ke mongoshell-nya. Oke. Sekarang kita beralih ke database admin-nya. Use admin. Oke, ini sudah switch ke database admin. lalu kita membuat user admin. Username-nya adalah mongoshell-nya. Password-nya rahasia. Dan di sini ada role-nya. User admin any database. Jadi database HP pun bisa diakses. dan bisa retrate any database. Kita enter. Enter. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita exit. Bisa ketik exit atau ctrl-D. Oke. Terus sudah kita membuat usernya. Sekarang kita aktifkan dulu autentikasinya. kita buka file konfigurasi service mongodb-nya di .etc.mongod.conf Selanjutnya kita cari baris security. ada authorization itu kita aktifkan. Ini kita aktifkan security. Lalu kita tambahkan opsi authorization enable. Oke. Kita save. Lalu exit. Setelah melakukan konfigurasi, jangan lupa restart mongodi service-nya. Kita bisa cek statusnya untuk verifikasi apakah tidak ada masalah. Oke. Aman. Sekarang kita bisa login. Kalau tadi masuk ke cell-nya hanya mengetik mongod saja. Sekarang harus pakai min u. Nama username-nya. Minus p. Pakai password. Kemudian autentikasen database-nya. Nama database tadi nyimpannya di database admin. Enter. Masukkan password-nya. Oke. Berhasil. Masuk. Kita bisa cek database yang ada di mongodb. db. Nah ini dia. Jadi seperti itu caranya untuk install mongodb 5 atau yang terbaru. Kalau mau pakai terbaru. Pakai repository langsung dari mongodb. install. Pasang repository. Install. Aktifkan service. Dan aktifkan user untuk admin-nya. Autentikasinya. Untuk mengaktifkan autentikasi. Sekian video kali ini. Selamat mencoba. Sekarang. 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 Sekarang.